Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali hadir dengan saya Nyai Pari Cara Kali ini saya ingin sedikit Bercerita tentang Masa kecil saya kembali ya Masa yang indah ya Menurut saya Waktu kecil saya tuh Hobi banget dengerin Sandiwara Radio Dalam bahasa Sunda ya Kalau dalam bahasa Sunda itu Seringkali disebut dongeng Sunda ya Yang seringkali dibawakan oleh Wakepoh Dongeng Sunda waktu itu ngetop ya Saya suka dengerin berkisaran tahun 92 Waktu umur Ya sekitar 8 tahun Itu saya dengerin dongeng Sunda Dan dongeng yang paling ngetop yaitu Sirawing Saya tuh kalau dengerin dongeng Sunda itu Sambil manjat pohon jambu Jambu mede ya Dan radionya itu harus pakai kabel Ntar kabelnya disangkutin ke Dahan pohon jambu gitu Dan sayangnya nyandar ya Di atas itu ada Dahan yang kebetulan enak buat nyandar Kadang-kadang bawa bantal kita Dengerin dongeng Sunda Sirawing Dan dongeng itu biasa disiarkan Itu satu jam Jadi cukup puas ya Kalau Sandiwara Radio kan Hanya setengah jam saja Dikisahkan Sirawing itu Anaknya Pak Wikarta ya Dan Dia tuh tinggal di kampung Tak lupa apa nama kampungnya ya Dan Wikarta itu mempunyai Saudara seperguruan Namanya Ki Uwag Ki Uwag itu Kelompok Macan liar ya Yang sering membuat keonaran Dan Wikarta sendiri Jadi orang baik ya Dia Mendirikan sebuah padepokan kecil ya Untuk membimbing orang-orang kampung Agar bisa silat jadi Kalau ditindas orang-orang jahat Itu bisa membela diri Sementara itu Ki Uwag Seringkali membuat keonaran ya Kelompok macan liar itu Seringkali merampok ke desa-desa ya Dan menculik Perempuan-perempuan yang cantik Dan Dapat kabar gitu ya Kalau Pada malam itu Bakal kedatangan Kelompok macan liar Ke kampung Yang ditempati oleh Pak Wikarta Pak Wikarta Mengumpulkan Murid-muridnya ya Termasuk murid Kesayangannya yang bernama Marlan Untuk mempersiapkan diri Melawan Kelompok macan liar ya Jika malam itu datang Dan Akhirnya ya Yang ditunggu-tunggu itu beneran datang Jadi Kelompok macan liar itu Memperak perandakan kampung itu Menculik perempuan-perempuan Dan Merampok Harta benda yang ada gitu Dan Wikarta akhirnya turun tangan Dan Dengan memati-matian Dengan gagah berani ya Membelah kampung itu Akan tetapi ya Ternyata Nasibnya Tidak beruntung Dan Wikarta mati di tangan Ki Uang Sementara itu Istrinya Wikarta yang bernama Ningsi Bersembunyi di dalam rumah Bersama Dharma Anaknya Dharma adalah Masa kecilnya Si Rawing ya Malam yang naas itu Wikarta ya Berparung mati-matian Dengan Ki Uang Dan Hingga pada Akhirnya Ia tumbang Dan Sebelum Pak Wikarta meninggal Ia menitipkan Pesan kepada Marlan Untuk melindungi Anaknya yang bernama Dharma Dan Istrinya Ningsi Dan Sampai Di rumah Ningsi Gitu ya Ternyata Si Rawing Sedang Diserang oleh Anak buah Kelompok Macan liar ya Dan Si Rawing Yang waktu itu Masih bernama Dharma Itu ya Cukup melawan Tapi ya Tidak mempunyai Kemampuan apapun ya Dia ingin Melindungi ibunya Yang kala itu Tidak diculik Walaupun Belum memiliki Kemampuan Ia Tetap mencoba Melindungi ibunya Hingga Akhirnya Telinganya itu Terkenal Sabetan pedang Anak buah Macan liar ya Hingga Akhirnya Telinga sebelah Kirinya itu Putus Dan Setelah itu Akhirnya Dharma pun Pingsan Dan Tak lama kemudian Marlan datang Dan ingin Menyelamatkan Si Rawing Dan Ningsi Tapi sayang Ningsinya sudah Dibawa lari oleh Anak buah Macan liar Sehingga Marlan hanya Bisa Membawa Dharma ya Pada pagi Harinya Seluruh penduduk Kampung pun Memakamkan Orang-orang Yang Tewas Terkena Serangan Macan liar ya Termasuk Wikarta Dan Dharma pun Menangis Sejadi-jadinya Melihat ayahnya Meninggal Dan Ia Berjanji Akan membalas Dendam Pada hari Selanjutnya Dharma Tinggal bersama Marlan Dan Marlan Mendidik Dharma Dengan sangat Baik Dan Ia juga Memang Merasa Diamanati Oleh Gurunya Wikarta Dan Dharma Meminta Kepada Marlan Untuk diajari Ilmu silat Dan ingin Dicarikan Guru Dharma Yang sudah Tak memiliki Telinga kiri Lagi Setiap Kali keluar Rumah Selalu Diolok-olok Oleh Teman-temannya Dan Dikatain Si Rawing Rawing Itu Berarti Kata Compang Camping Jadi Telinganya Yang kiri Putus Atau Compang Camping Dan Disebut Si Rawing Pada Awalnya Dharma Sangat Marah Dikatain Si Rawing Namun Karena Terlalu Sering Dipanggil Dengan Sebutan Si Rawing Akhirnya Lama-lama Nama itu Melekat Dalam Diri Dharma Dan Saat Teman-temannya Mengatai Si Rawing Ia pun Sudah Bisa Menerima Bahkan Paman Marlan Pun Memanggilnya Si Rawing Sebelumnya Si Rawing Merasa Kesel Jika Disebut-sebut Si Rawing Dan Dia Seringkali Berantem Dengan Teman-temannya Sedikit Banyak Dia Sudah Memiliki Ilmu Dari Ayahnya Dan Dari Mang Marlan Jika Dia Bertarung Dengan Anak-anak Sebayanya Sudah Tentu Anak-anak Sebayanya Itu Akan Kalah Dan Orang Tua Dari Anak-anak Itu Merasa Jengkel Kepada Si Rawing Kepada Terima